Kementerian Perdagangan berusaha untuk mencari terobosan dalam memulihkan ekonomi nasional lewat berbagai program, diantaranya memperbanyak perjanjian dagang internasional. Dalam kunjungannya ke kantor berita 1 Plaza, Jakarta Selatan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Samboaga mengatakan, perjanjian dagang internasional dapat menjadi salah satu kontributor ekonomi Indonesia yang tengah lesu di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, Kementerian Perdagangan berhasil merampungkan 10 perjanjian dagang internasional. Salah satu di antaranya adalah Perjanjian Indonesia-Australia Conferensive Economic Partnership atau IACPA. Beberapa perjanjian lainnya ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini. Sebenarnya kami juga memiliki target, memang ada beberapa trade agreements, negosisi dagang yang memang direncanakan selesai. Tahun 2020 ini. Dan memang ada beberapa yang sudah selesai. Ada beberapa yang sedang proses negosiasi, ada beberapa dalam proses pembahasan, dan ada beberapa yang sedang dalam proses ratifikasi. Untuk saat ini, kami sudah menelesaikan, mungkin saya bisa sebutkan, saya bisa share ke bapak-bapak, salah satunya misalnya yang Australia SEPA. Australia SEPA itu sudah diselesaikan, sudah disesain, dan sudah diratifikasi oleh Parlemen Australia dan juga DPRD kami. Itu sudah menjadi hasil keputusan yang sama-sama sudah direatifai dan sudah take into effect. Lalu perjanjian dagang lain seperti Jepang, dengan Korea, lalu juga dengan EFTA, negara-negara di Eropa yang bukan dari European Union. Itu juga sudah dalam proses ratifikasi. Jadi ada beberapa yang sudah ratifikasi, ada yang sedang proses. Ada yang sudah sign, tapi belum proses ratifikasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari target, sebetulnya kami memenuhi target dan bahkan